Ini pada sebel karena bahasa Indonesia Ada yang itu, ada yang gak bisa bahasa Inggris Yaelah Ada yang ngapain part 2, nyari duit ya lu Lah emang dong, wailah pake ada part 2 segala Perasaan bintang tamu yang sebelumnya jarang atau gak ada yang part 2 segala Sepertinya Indah ini bukan orang Indonesia ya Apa mungkin Indah ini migran Cina Salud sama abang Coki, meskipun dia lulusan sasta Inggris Tapi selalu menjawab pertanyaan memakai bahasa Indonesia Pusing woy, berasal kuliah bahasa Inggris Kenapa harus bahasa Inggris Tolong bikin teks indonesianya Ini paksa bahasa Inggris Paksanya ini bukan di Indonesia Itu apa Apa fungsi mu Mengapa kau dilahirkan Apa peranmu Tempun, tempun hidup ini Akan lebih baik tanpamu Akan lebih baik tanpamu Oh Oh Ada istirotap makan anjing kan? Ya Ada coba? Ya aku baru saja kamu baru saja mendapatkan perempuan perempuan yang namanya Peter sangat menarik jangan beritahu ini kepada kamu oh my god kita adalah dunia kita adalah dunia makin hancur gak ada kemola ayolah Michael Jackson kalau tahu hidup lagi dari kuburan yakin gue maksudnya kita bukan negara sekular tidak tidak kita tidak negara sekular karena masih ada sila pertama yang keberadaan ini apa? untuk saya? oh my god terima kasih oh my god terima kasih gak cukup, terima kasih mas mok teh lah kokong gak sih? mok teh tuh ya mok jadi itu mok teh jadi tidak baru tahu gue, terima kasih oke saya baru saja tahu tentang itu lihat saya tidak bisa mengajarkan dia sesuatu baru tahu mok teh tuh karena dia mok teh mok teh oh my god tidak tapi kembali lagi ke tweet tentang koronavirus ketika kamu tweet tentang itu apakah kamu pikir itu lucu? ya dan pada saat itu memang gue belum seberkembang sekarang referensi komedinya masih sedikit kemampuan komedinya masih jelek sehingga saya paham sehingga saya paham saat ada tweet seperti itu yang bahkan gak lucu-lucu amat bisa memancing kemarahan orang terima kasih terima kasih kasih mas Wisnu oh boleh silahkan mas oh ini bagus berbicara berbicara tidak apa yang saya katakan oh iya tidak saya pikir ini adalah berbicara eh tadi aku mau ngomong apa lagi sambil lu ingat-ingat makanya kalau gue juga bukan tipe orang yang kalau ada yang tersinggung sama gue gue langsung bilang ah mereka semua tidak mengerti saya gak juga kadang orang yang tersinggung sama gue juga ter-justified kok ya karena memang ada orang yang emang ada momen-momen gue asshole juga kadang-kadang yang mereka wajar mau marah no okay real talk obviously there are it's very interesting because now i'm thinking of how many if we're gonna talk about comedians ya i wonder how many comedians have ever been or are currently in the predicament that you were in where like you genuinely thought at that moment when you made that tweet when you got up on stage when you made that joke you genuinely thought it was funny hmm and you maybe you lack the perspective right of like why it was actually like a little bit tone deaf or like it was a little bit like gak landing sama orang and this is where the conversation of like cancel culture what it's supposed to do versus what it's actually doing comes in because i understand the validity of cancel culture in the sense of you know when you do something wrong obviously like you're gonna do something wrong i'm gonna do something wrong everybody's gonna do something wrong because we're not perfect right we're not perfect and when we make mistakes when we do something in bad taste when we do something that is i mean even worse if it's actually harmful i understand that there is the need to hold us accountable to our mistakes exactly so that we can learn so that we can grow exactly the way that you did right but i think like where it gets complicated these days the culture has went from wanting to hold people accountable for their mistakes to now suddenly wanting to see that person for that one mistake be an utter ruin for the rest of their lives okay right because when you really think about it one of the biggest problems that i see with cancel culture is that i think cancel culture these days it's just an excuse for people that want to exercise the parts of their personality that secretly desire to be a bully and a lot of people secretly desire to be a bully dan kamu itu menjadi perlampiasannya aja ya 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 kalau poin pertamamu tadi mengenai komedian tadi ya komedian itu saat ngeluarin jokes biasanya insting ada komedian komedian tertentu saat ada situasi tertentu instingnya bekerja misalnya ada situasi A instingnya langsung bekerja A situasinya perfect untuk gua ngeluarin jokes ini kalau gua tunggu 2 atau 3 hari lagi jokesnya tidak akan lucu timing is of the essence exactly kadang karena timingnya itu di kepalanya si komedian ini adalah yang terbaik saat itu dia tidak memikirkan resikonya jadi sama seperti orang berselancar saat ada ombak insting seorang berselancar itu cuma ada ombak saya mau naik di ombak itu insting pertamanya mengatakan itu tapi apakah perspektif di dalam ombak itu ada hiu atau batuk karang begini itu biasanya enggak kadang komedian saat dia ngeluarin sebuah jokes atau tweet kadang enggak semua ya tapi kadang saat ngeluarin jokes itu kadang tidak ada maksud untuk menyerang satu kaum atau menyerang perasaan orang itu cuma insting yang muncul yang dia keluarkan karena dia merasa timingnya adalah timing yang tepat yang memang akhirnya terkadang karena seperti itu dia jadi lack of bagaimana perasaan orang tentang ini perspektif perspektif terkadang itu jadi itu sebabnya itu jadi menyerang dan saya berpikir banyak tentang apa yang ucapkan sebelumnya tentang Anda tahu pada hak yang kebenaran saya tahu banyak orang tidak ingin mendengar ini tapi pada hak yang kebenaran anda harus menghentikan sehingga anda mau menyerang oleh sesuatu itu benar mungkin kita hanya mencari ke komedi seperti Anda bilang kalau kamu berat kalau kamu berat kamu sebagai komedian saya harus berhasil bagaimana kejangan saya dan kamu menjadi menyerang itu itu masalah Itu kesimpulanmu. Tidak. Kalau buat gue gini, yes dan tidak. Oke. Gue boleh bikin jokes tentang apapun, tapi kalau lo tersinggung itu urusan lo. Tapi kalau gue juga kena masalah sama jokes gue, itu konsekuensi gue. Jadi, adil. Orang boleh tersinggung, dan orang juga boleh melakukan sesuatu terhadap jokes gue. Jadi, adil. Yang gak boleh terjadi adalah, yang gak boleh terjadi adalah, gue dipukulin karena jokes gue. Oke itu berbeda. Ya, ya, ya. Kalau lo tersinggung, dan gue misalnya, ingin meng-cancel atau... Ya, menurut gue, within reason, sampai taraf tertentu gak apa-apa lah menurut gue. Oke. Karena itu akan menjadi pengingat juga buat gue, bahwa ayo gue sebagai komedian, tingkatkan skill gue, supaya gue bisa meng-crafting sebuah jokes yang maksud gue tetap sama, tapi gak bisa secara hukum itu aman. Tapi ada keadaan yang kamu tahu, kamu bisa meng-crafting, kamu bisa meng-crafting, kamu bisa meng-crafting, kamu bisa meng-crafting sesuatu yang kamu ingin. Pasti. Dan masih akan ada orang-orang yang kamu ambil masalah jika mereka ingin. Dan ngomong tentang kultur kultur, kayaknya kita harus kasih tau, kita harus kasih perbedaan. Kayak gini, lo bisa lo meng-apresiate seseorang karena karyanya, tapi tidak on board dengan atitudenya. OJ Simpson? Atau bahkan, saya pikir, OJ Sim... Ingat kembali lagi, apa yang OJ Simpson itu? Dia adalah atlet luar biasa. Kalau dia atlet-atlet, apa sih namanya? Baseball? Baseball ya. Dia, iya, iya, iya. Dan apa yang dia lakukan? Dia membunuh anaknya. Oh, oke. Nah itu, hmm. Lihat, itu menarik. Oke, kita cari lagi yang lain, OJ Simpson. Tunggu, kita bawa kembali ke Indonesia. Siapa namanya? Siai. Masalahnya karya juga kurang sih. Gua lupa ya, Dave Chappelle atau Ricky Gervais, dia punya jokes begini. Trans? Bukan, bukan tentang trans. Ini tentang Michael Jackson. Waktu Michael Jackson itu kena kasus pedofilia. Itu suara kayak Dave Chappelle, kayaknya tipe joklat. Oke, terus. Ya, gua lupa. Kayaknya Dave Chappelle, gua lupa. Aha. Jadi, yang akhirnya makin kesini makin terbukti dia tidak melakukannya anyway. Hmm. Michael Jackson tidak terbukti. Cuman waktu itu kan lagi, apa namanya, lagi rame banget ya. Sampai di level mana, bakat lu bisa mengampuni crime lu. Aku pikir... Aku melihat, tidak, aku melihat itu. Apakah lu adalah proponan untuk menjelaskan kunci dari artis? Ya, tentu. Contoh. 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 Lihat aku di mata. Jadi, kayak benar-benar, apa saja yang artis itu lakukan. Tidak ada bagaimana menjelaskan kunci itu. Gini, kita harus bisa bedain. Kita harus bisa bedain. Mana yang dia lakukan sebagai orang. Dan yang dia lakukan sebagai artis. Itu dua orang yang berbeda. Itu dua orang yang berbeda. Contoh. R. Kelly. R. Kelly. R. Kelly. R. Kelly. Ya. Dia kan kena kasus pelecehan seksual, dimana dia melakukan sesuatu yang sangat menjelaskan. Tidak. 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 Saya sama ada yang baik, dan itu karena artis yang melakukan sesuatu yang saya sepertinya seperti saja. Tidak ada yang mendadak. Tidak ada yang melakukan lagu. Tidak. Tidak ada yang terjadi. Tidak apa-apa juga. Tidak. Tidak apa-apa juga. Tapi kalau gue mencoba untuk menentuk. Karena gini, kalau kita cari orang yang karyanya bagus dan atitudnya, itu Nabi, maksudnya, iya dong, kita kan bukan cari, kita kan gak cari Nabi, gitu loh, ngerti gak maksud gue, kalau lo cari orang yang atitudnya bagus, lagunya enak, ya gak bisa, gak ada, gitu loh. Oke, tapi saya pikir, kamu tahu, saya pikir kita berbanding apel dengan orang ini, karena, kayak, atitud yang buruk, atitud yang buruk tidak berada dengan krim. Oke, sekarang gini, oke, kalau krim, tapi maksud gue, bahkan itu krim juga kan, itu tidak menegasi, apa ya, tidak menegasi, negasi karyanya dia, gitu loh, maksud gue. Kalau kamu paham, saya pikir itu lebih banyak moral, the ethical concern for a lot of people is, is this the type of person that we want to see thrive in society, right? Exactly, nah. So, it's like, with R. Kelly, yes, I believe I can fly, slaps. It's slaps, I can't lie, I can't lie, it's a good song. Dan bahkan kita gak tahu, saat dia melakukan itu, dia setel itu, kali? Untuk bangun, untuk bangun atmosfernya, mungkin, ya. Soalnya kan, soalnya gitu lagunya, choir gitu kan. Apa lagi, I can fly, ada gitu-gitunya lagi, terakhirnya. Oke, Whitney Houston, It's a fucking drug addict, loh. Tapi apakah lagu, enak? Jangan-jangan dia tinggi pakai cocaine, loh, itu. Kita gak tahu. Soalnya gue pernah dengar, dia perform waktu sober, jelek suaranya. Si ini, si Kurt Cobain, itu gila banget, dia udah drug addict, terus dia alkoholik lagi. Dan dia pernah, ya gak sampai crime sih. The caveat is, being a drug addict is not a crime. Iya, iya, iya. You would, of all people know that. It's a crime di Indonesia. It's a crime. It's a crime. Indonesia. But as it, okay, I guess put it this way, an ethical crime. It's not an ethical crime for you to be addicted to drugs. For you to, what else, what did you say? Oh, drugs, right? What if, what if... Jadi gini-gini, kalau ada orang melakukan crime, biarlah dia dihukum karena crime-nya, tapi menurut gue... But we can still appreciate the karya. Iya, exactly, gitu. Karena saat dia melakukan crime itu, dia kan melakukan crime itu bukan sebagai dia sang artis, gitu. Karena gue tuh percaya di dunia entertainment, saat kita naik ke atas panggung, itu bukan kita. Itu benar, ada level of separation, right? Nah, tapi kalau ada orang yang jadi ilfil karena atitudenya, padahal karyanya bagus, itu juga gak apa-apa, gitu maksud gue. Tapi, kalau gue sih paling tidak mencoba untuk separate. Karena, balik lagi, saat gue menikmati karya, gue datang untuk karyanya. Gue tidak merasa atitudenya itu the whole package, gitu. Gue punya cerita, gue punya teman. Dia artis lama. Gue mau foto sama dia. Ini ada teh manis loh, padahal. Kita mau foto. Eh, Cok, teh manisnya pinggirin dulu dong. Terus gue bilang, kenapa? Takutnya, ini nih kelihatannya alkohol. Nanti kalau misalnya gue post, ribet kalau ketahuan, seolah-olah gue minum alkohol. Nah, maksud gue kan, sampai... Padahal pekerjaan orang ini adalah influencer, aktor, dan juga dia nyanyi, gitu. Yang maksud gue, kenapa dia jadi gak boleh minum alkohol? Iya, 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 tapi... Tapi, tapi paham kan maksud gue? Paham, itu tidak krim, gitu. Nah, sekalipun memang dia melakukan krim, yaudah biarlah dia dihukum karena krim dia. Ya, tapi kan lagu ini kan, dia tidak... Saat dia recording lagu itu kan juga tidak lagi stabbing orang, gitu. Itu, aku akan beneran dengan kamu, itu adalah predikament yang aku mencari dengan Ariana Grande. Tau kan? Tau kan? Oke. Untuk semua anak-anak yang tidak berhubungan, Ariana Grande, dia adalah... A homewrecker. Dia seringku kan? Bukan, dia pelakor. Pelakor aja pelakor, mas Wali. Iya, dia pelakor. Sering. Dan lagunya yang Yes And itu, itu kan pebenaran terhadap kepelakorannya dia. Yang mana? Ya, mungkin lo bisa gak suka ya. Tapi kan chart di Billboard tidak bohong. Nah itu, nah itu, nah itu. That's the thing. Tapi bedanya Ariana Grande sama Taylor Swift adalah... Why are you dragging my girl Taylor into that? Gak, kalau Taylor Swift tuh dia gak pernah jadi pelakor. Iya. Iya gak? Dia cegil. Jangan mengganggu. Jangan. Aku kehilangan Ariana Grande. Tapi dia cegil aja sih. Tapi cegil. Tapi... Men, itu blank face kurang cegil apa? Gila banget itu, liriknya itu cegil banget loh. Itu kan sebenarnya kayak, you're next. Hehehe, itu cegil banget. Barang deh lagu-lagu. Tapi dia cegil aja. Tapi gue menikmati the whole, semua lagu. Dan dia tuh... Dia jujur ya, Taylor Swift tuh albumnya gak ada yang gak enak. Gila loh. Thank you! Gue harus akuin. Yang Cruel Summer aja, awalnya itu waktu keluar. Apa sih Cruel Summer? Gue denger dua kali, anjing enak juga nih banget. Cruel Summer yang gitu. Enak gak? Taylor Swift tuh siapa lagi ya? Pokoknya gini, gue saat gue dateng untuk menikmati karya, ya gue dateng untuk karyanya. Dan di dunia ini gak pernah ada orang yang sempurna. That is true. Industri yang membuat lu percaya bahwa idola lu sempurna. Percayalah enggak. And I will say this, like you know, it's one thing if you individually want to take the moral stance. Misalnya Ariana Grande nih. You want to take the moral stance. I am very much morally against what she has been doing to a lot of these families and women. I am so vehemently against that, that I will make the sole decision to boycott her music. I will not listen to any of her music because I do not want her to financially benefit from my play. Boleh. That is absolutely fine. You know what has become the issue these days is that now we're starting tomorrow police everybody. That if you don't do this, then we're gonna cancel you as well. Tapi coba kita ngomong tentang Ariana Grande sebentar. Atau tentang pelakor. Okay. As a general. Sure. Menurut lu saat itu terjadi, berapa persen salah cowoknya juga? Ngomongin pelakor nih? Iya, kita ngomongin pelakor. Berapa persen salah cowoknya juga? Oh, berapa persen salah cowoknya? I mean, yeah, it takes two to tango. Menurut gua 50-50. Yeah, 100%. Like the man is also complacent. Well, the man is cheating on his... The man is cheating. The man is the one cheating on his partner. Nah, makanya harusnya, menurut gua, harusnya tuh... Kenapa gak ada? Kalau pelakor kan berarti... Apa sih ya singkatan? Perebut laki orang. Perebut laki orang. Ya, harusnya ada yang terbesar. Kenapa cuma kecewek, gak ada ke cowok? Lo ngerti gak? Oh, ada. Pembinor. Pembinor. Cuman, it's less common. You hear that less often. Exactly. Because homewrecking is always associated with women. Exactly. Because there's a sexist undertone to it. Iya, menurut gua gak setuju. Padahal menurut gua saat itu terjadi, itu 50-50. Nah, sekarang balik lagi nih. Kita bedah lagi ke belakangnya lagi ya. Kita bedah lagi keluarga ya. Berarti saat homewrecker itu atau perselingkuhan karena si Ariana Grande ini terjadi kan, karena si cowoknya juga buka pintu kan? Yes. Oke, berarti ini terjadi. Oke, kita tarik lagi ke belakang. Kenapa pintunya bisa dibuka? Karena dia seorang orang yang murah. Period. Atau, ada kemungkinan lain. Yang mana? Siapa tau memang seksnya gak enak sama istrinya. Oh, oke. Gak gini loh. Kalau kita mau tarik-tarik ke belakang, kemungkinannya tuh ada semua. Fair aja gitu loh. Iya. Gini, gini, gini. Pasti saat perselingkuhan itu terjadi, gini, perselingkuhan itu adalah hal yang salah, gue sepakat. Karena, kenapa itu salah? Karena itu mengkhianati komitmen awal. Dan itu yang salah, bridge of contract itu. Kita di manajemen kan aja, kalau misalnya kita udah di kontrak 5 tahun, terus tiba-tiba kita mau produk lain, kita bayar penalti dong. Oh, iya, iya. Ya, gue ngerti masalah itu. Cuman, saat perselingkuhan itu terjadi, sebenarnya kalau kita tarik-tarik kan itu, pasti ada salah. Cuman permasalahnya gini, salahnya itu pasti ini doang. Berapa persen salah sih? Salah sih ini berapa persen? Salah ini berapa persen? Tapi menurut gue, salah terbesar adalah di suaminya, dan si arah yang negerani. Dan gue gak setuju istirahat pelakor. Harusnya juga ada istilah untuk si... Ada, pembinaur. Cuman... Gue baru tahu lagi, gue dua hal baru gue tahu. Mark Tales dan pem... Eh, Peter, is it pembinaur, pebinor? Pakai M kan? Pebinor. Ya, perebut bini orang. Bukan, bukan. Perebut bini orang kan termisa pelakor kan? The opposite of pelakor. Iya, iya. Tapi dia cowok, tapi dia ngerebut bini orang kan? Iya. Oke. Iya, oke. Nah, tapi maksud gue tuh kayak... Dalam konteks pelakor kan dia perebut laki orang. Nah, laki yang direbut ini namanya apa? Bukan victim dong. Oh, the... Ngerti? Gak, victim dong. Victimnya istrinya dan anaknya. Lapa ngesampah aja sih, tapi... I mean, the trash. Maksud gue gini, salah gak kita mengajukan pertanyaan kenapa pintunya bisa terbuka? Kenapa pintu perselingkuhan bisa terbuka? Apakah memang karena emang laki-lakinya piece of shit yang memang istrinya udah baik banget, tapi emang laki-lakinya piece of shit emang dia membuka pintu? Apakah seperti itu? Atau apakah si pelakornya yang ekspert sekali? Right. Sampai dia sedus gitu kan, dia nyanyi-nyanyi lagu. Dia nyanyi-nyanyi lagu. Atau apakah istrinya mungkin cerewet di rumah. Kemungkinannya kan banyak. Maksudnya gini, kenapa kita gak boleh ask question? Kenapa kita gak boleh bertanya gitu? Poinnya gitu aja. Poinnya, kenapa kita gak boleh bertanya? Gua gak membenarkan perilaku cowoknya. Tapi kan, kita boleh bertanya dong kenapa ini terjadi? Gitu loh. Contoh nih, misalnya kebakaran. Ada kebakaran. Misalnya amit-amit tempat ini kebakaran. Amit-amit. Amit-amit tempat ini kebakaran. Pasti ekspert datang dong, terus dia ke debris-nya liat ini kenapa nih kebakaran. Masa kalau dia lagi ke debris-nya liat ini kenapa? Gak boleh tanya-tanya yang jelas ini kebakaran. Kan gak mungkin. Kita boleh ask question kenapa ini terjadi. Contoh, makanya gue lately kan banyak podcast isinya rumah tangga rusak. Bener dong? Yang mana suaminya datang bilang A, tiba-tiba istrinya datang bilang B. gue gak pernah percaya dua-duanya. Karena kita gak tahu kenapa udah gak jelas. ibaratnya ada blood di dua tangan. Saya pikir. Itu yang gue mau bilang. Tidak, dua-duanya biasanya sepertinya sama-sama sepertinya benar. Tidak. Nah, sayangnya kalau kita kan tidak masyarakat kita datang untuk dramanya gitu. Makanya views-nya gila banget loh. Kayak gitu tuh views-nya gila banget loh. Tidak, anak-anak di sini untuk teh. Dan gue suka bercanda sama temen gue. Misalnya ada kasus, menurut lo yang gila ceweknya atau cowoknya? Kita sering bercanda gitu. Dan biasanya karena kita komedian, cara kita ngejawab yang gila cowoknya atau ceweknya kita lihat dari matanya. kalau ngomong oh ini cowok gila nih kita ngomong dari matanya. Ini cewek gila nih kelihatan dari matanya. Oke, kalau mata aku gimana? Pernilain lo? Lo suka Taylor Swift sih sudah menjelaskan banyak hal. Fuck you! Melas plus in a great tonight! Ngomong Taylor Swift, kan ex-nya banyak banget. tapi yang ini yang paling lama ya? Yang atlet ini yang paling lama ya? 6 tahun kah? Ini yang? Iya. Yang yang dia sekarang bergabung? Iya, gue gak tau. Mana ada 6 tahun? Oh, udah tunangan. Mana ada 6 tahun? Oh, belum lu, meh? Girl, gue gak tau. Gue suka Taylor Swift tapi gak banyak. Eh, lo harus tau karena itu sumber lagunya loh. Nah, gue gak peduli mana dia mendapat inspirasi untuk suara Trump. Nih. Gue peduli apakah musiknya bagus dan gue bergabung ke atas. Iya, betul-betul. Kayak Adele. Adele begitu hidupnya bahagia kan udah stop bikin lagu. Oh, ya. Dia stop di hello kan. Hello from the other side. Sam Smith dulu waktu masih broken heart lagunya enak-enak banget. Oh, ya. Stay with me. I'm too good and goodbye. I'm not the only one. Too good to say goodbye. Eh, nampak. Sekarang begitu bahagia lagunya unholy yang which is enak yang which is enak tapi kan tapi itu perselingkuhan juga gak sih? Eh, I don't know so much about perselingkuhan. I think it's just blasphemy. Peristana gamma enak-enak juga sih sebenarnya lagunya juga enak. Oh, oke, ya. That's where subjective taste comes in because I do not like that song. I love Sam Smith but I don't like that song. Uh, but uh, aku jadi harus pipis ya. Girl, laugh it too much. Nah, that's why I don't hold it in. Back again to comedy. Yeah. And like cancellation of comedians. Have you heard of Matt Rive? Duh, tau. Oh, yeah. You know what I'm talking about. So, have you seen the Tau jokes, ya tau. The one that he got cancelled for? Tangkapan mu? Gini, gue percaya dan ini bukan cuma tangkapan gue tangkapan yang lain-lain. Emang jokesnya gak sebagus itu aja sih? Nah, gue setuju. Itu aja sebenarnya. Sehingga it's kind of hard for us to defend it. Tapi kita percaya bahwa kita berhak untuk kita berhak untuk nge-jokes apapun tapi sayangnya craftingnya si Matt saat itu tidak sebagus itu. Right. And see, I keep thinking about what you said about how you know, back like in 2020 you genuinely thought that tweet was funny. Yeah. And probably it's the same thing with Matt where it's like in his judgment at that very moment he thought it was a funny joke. Yeah. It completely backfired and as you said you know, not only like I think when it comes to comedians well, I would extrapolate this to not even just comedians like I think everybody like we have the right to say whatever we want. Yeah. We have the right to reap the repercussions of saying whatever we want and also to learn and to grow from it. Right. And I think that's where you know, when we talk about cancel culture like that is the element that is missing because again, I feel like a lot of people they just hop on this bandwagon of like, oh yeah, no he said something wrong. He said something that you know, we don't like cancel him and it's like that's it. It's like game over and like that's what people are sort of like I feel, I feel are aiming for of like just complete like we want to see Matt Reif like complete utter ruin rather than like hey, let's hold him accountable and give him a chance to prove himself in like the coming future after he's like reflected on what he's done. Kayak gitu. Karena gue, gue, gue merasa tetap harus ada accountable sama comedian-comedian tuh harus di held accountable sampai taraf tertentu supaya dia grow. Yeah. Karena kalau enggak dia enggak akan grow secara penulisan dan menurut gue kan Matt Reif kan juga dibanding sejawatnya dan temen-temennya di sana ya. Dia kan cepet banget ngeroketnya gitu. Dan kayaknya sih ini bakal jadi dia pasti akan menggunakan ini untuk penulisan yang lebih baik dan apa gitu. Can I say something before I forget? Actually like come to think of it I've never taken issue with any joke no matter how grotesque that a comedian has ever made. Whereby if I knew where if they that if they were to say that exact same joke outside of the confines of a stage I might take issue with it. And I find that very interesting and like I think about it and I feel like maybe the reason why is because when you are up on stage there is context there's like literal physical context to why you are saying what you are saying. The context is you're up on stage there's an audience you're trying to make them laugh. the intent is there whether the impact lands that's a different story right? Because obviously not all your jokes land. And I think what's very interesting is that these days come to think about it like okay everybody that's watching this right now like when you guys consume comedy y'all are consuming it through a phone screen or a laptop screen right? It's like a lot of comedians like you guys post your work on social media as well obviously like to gain traction and I think with some people like me I can still see that okay this is in a setting at like a comedy club he's trying to make a joke it's fine if I don't laugh but like you know whatever he says like the intention is to make a joke do you feel like with social media these days and you know there's like a lot of research that points towards how social media has exacerbated the ability for people to see contacts right? Critical thinking you know all that type of stuff so do you think that now these days because a lot of comedians like one of your mediums is to upload yourself on social media that's why you guys land into a lot of these issues of like people that do not understand the context what you are saying I understand what you mean jadi memang ini agak tricky zaman sekarang ini agak tricky kenapa sekitar 10 tahun yang lalu mungkin sebelum social media seberkembang sekarang ada konsen dari si pendengar komedi oh so like you get up on stage and then you basically you put a disclaimer iya bukan disclaimer bahkan orang saat dateng ke comedy show kedatangannya ke comedy show aja sudah salah satu bentuk konsen bahwa dia kesana untuk menikmati komedi bukan preach moral gitu loh bahkan saat kita beli tiket aja sampai tanda tertentu itu sudah bentuk konsen bahwa saya ready untuk membayar dan saya siap mendengarkan jokes anda nah yang problematik adalah saat potongan-potongan jokes tersebut ditaruh di social media dan yang berperan disana algoritma kadang kita buka hp buka tiktok misalnya itu algoritma masuk tanpa konsen kita gitu gue percaya jokes itu harus ada konsennya juga sampai taraf tertentu contoh misalnya dia baru bangun tidur nih baru bangun tidur misalnya lagi puasa dia bangun tidur aduh gue mau gak buburin jokes tiba-tiba keluar jokesnya itu jokes yang sangat grotesk kan dia gak minta untuk itu i didn't consent to hear this so early in the morning while i'm fasting wajar dong dia marah wajar tapi sekarang pertanyaannya adalah kita hidup di dunia yang berbeda si pemain social media harus paham gini jadi ini both side si pembuat konten harus paham saat dia naruh konten dan itu dilepas di social media itu milik publik jadi lo sudah harus konsen bahwa apapun resikonya lo harus menerima itu saat lo taruh ke social media begitu juga sih pemain social media saat lo install aplikasi instagram tiktok whatever itu namanya lo juga harus konsen akan ada algoritma algoritma tidak diundang yang akan masuk ke dalam home lo yang belum tentu lo setuju dan ketimbang marah bisa disulit gitu loh maksudnya daripada bikin thread gitu bisa diend dan itu cuman begini doang lo indah begini doang misalnya nih tiktok nih misalnya gini ada muka gue nih coki pardede lo udah sebelum sebelum kata-kata keluar dari mulut gue karena udah ada muka gue tinggal nge-swip gini aja kan hilang langsung kemungkinan tersinggungnya juga jadi tidak terjadi hati kita juga jadi lebih tenang lo bisa diwip 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 bahkan tiktok menyediakan banyak sekali opsi untuk anda yang hatinya lemah lo bisa diwip lo bisa diwip lo bisa diwip segala macam ya saya tidak suka coki pardede saya tidak datang ke kontennya dia tapi dia masuk ke rumah saya nah kalau gak mau orang yang gak lo sukain masuk ke rumah lo ya jangan main instagram jangan main tiktok karena itu kan algorit algoritmanya dan gue terus beritahu orang dan gue berbicara tentang masalah ini karena obviously kayak kalian lihat konten gue itu sangat politik di nature itu banyak opini politik yang tentu saja tidak semua orang setuju tentu saja aku udah cerita lucu bentar teman saya ada yang gak setuju sama anda tuh dibikin konten yang work up oh dia ya ya seperti seperti dia tidak tapi saya punya cerita lucu aku punya aku tidak tahu kalau dia masih mengikuti saya tapi aku punya satu pengguna saya ingat dia DM saya dan dia dia seperti apa dia bilang sesuatu seperti 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 terus akhir-akhirnya dan dia bilang BTW kak sorry ya aku follow unfollow mulu soalnya tiap kali kalau kontennya kakak muncul kalau aku setuju aku follow kalau aku gak setuju aku unfollow sumpah sumpah tapi dia mau mempersulit diri ya tapi gak apa-apa gak apa-apa ya itu hanya lebih berhasil untukmu iya itu gak berhasil tapi itu lebih berhasil untukmu setiap kali aku scroll kamu harus memikirkan apakah aku harus aku tidak apakah aku aku setuju dengan ini itu banyak itu banyak mental makanya sebenarnya di jaman sosial media sekarang demi ketenangan mental kita follow aja orang-orang yang memang sepemahaman dengan kita itu meminimalisir tidak menghilangkan tapi meminimalisir kemungkinan kita ketrigger dengan hal-hal yang kita tidak suka terutama kalau kamu tahu kalau kamu guys kalau kamu duduk dengan diri dan kamu berhentik dengan diri apakah aku orang-orang yang mudah terlalu berhentik dengan diri kalau kamu itu 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 apa-apa ambil proses mitigasi terlalu ambil kemungkinan untuk menurunkan kemungkinan kamu terlalu 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 jadi gini jadi contoh di instagram gue aja gue following gue 477 dari 477 yang gue following itu ada social following dan ada yang gue following karena gue suka kontennya yang social following social following itu maksudnya karena gue kenal dimana yang karena gue kenal dimana terus gue follow itu kan belum tentu gue suka kontennya kita cuma mau keep up dan biasanya kan salah satu tanda kita sudah hey bro sama orang kan follow-followan social media udah follow gue belum? udah dong kan kita ngomong dari DM sometimes Taylor Swift banget sebelum gue lanjut gue tuh punya teori mau tau gak kenapa ini teori dari temen gue gue dan Oza sebenarnya kita punya teori kenapa lebih banyak yang ketipu konser K-pop daripada konser Taylor Swift kenapa? karena di konser Taylor Swift jarang yang ketipu karena yang beli tiketnya cegil jadi dia lebih keliti gitu mana nih tiketnya mana nih tiketnya gue udah beli nih jadi orang lebih takut tapi lo tau gak satu hal tentang Taylor Swift dia adalah selebriti dengan penyumbang emisi terbesar di dunia tidak itu salah masa? tidak dia bukan karbon emisi kamu bicara tentang Jets dia bukan nomor 1 kamu tahu si nomor 1? siapa? kamu mau menurut? artis? penyanyi? penyanyi? Travis Scott itu nomor 1 Kylie Jenner juga di sana seluruh keluarga Kardashian itu di sana jauh 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 tetap terus 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 ini gak mungkin bener idola aku tidak mungkin menyumbang tidak mungkin menyumbang karbon emisi sebesar ini bener kan bener udah jelas udah jelas gila banget gila banget gila banget tidak karena saya 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 menghasilkan level penyakit apa yang saya baca karena orang-orang berbicara terima kasih saya juga jadi saya tidak akan menyebarkan informasi ini jangan saya menyebarkan saya enak dan kalau pun itu bener itu menyebarkan menyebarkan yang menyebarkan jalan 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 coba itu dapat menyebarkan semua jalan 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 Bersaya gak artis bisa redim himself atau herself dengan karya-karya yang lebih baik? Redim themselves with karya yang lebih baik? Tidak! Tidak! Itu bukan bagaimana perangkat personal. Oke, coba misalnya gini. Itu bukan bagaimana perangkat personal. Tidak, 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 kamu tidak bisa bilang. Ya, Chris Brown, dia seksis, dia coloris, Dia menyerang wanita, tapi kayak, Hey, man, tidak ada pengurusan. Tidak, kamu tidak bisa bilang. Tidak! 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 Tidak, saya akan benar-benar, saya akan mendengarkan Chris Brown. Saya tahu, dia problematik. Saya tahu, tapi saya bisa membantu karena anaknya sangat baik. Dan mereka membuat saya merasa seks. Tidak, saya... Gue suka lagunya yang terakhir itu, Under Substance. Under the Influence. Under the Influence. Tapi, to be fair. Tapi, to be fair. Kita enggak tahu waktu dia nyanyi itu, Under Substance atau enggak. Iya dong. Iya dong. Under the Influence. Ya. Itu suka banget gue. Oh my, oh my God. Apakah kamu under the influence sekarang? Apakah kamu baik-baik? Ya, Babi tadi. Baging Babi tadi itu... Oh my God. Under Substance. Kepikir masalah penjara-nya lu ya. Aduh, lucu banget. Itu babi yang berbicara. Itu babi. Itu babi. Itu Legas. Itu goreng. Ini pegas. Itu the legas, bukan. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada kurmanya. Kurmanya? Oh, oke. Kasus pertama. Kasus pertama. Tapi aku tahu gak salah kala pertama. Dia kenapa rumah? Apa? Ada yang terakhir. Itu terinspirasi beda dong? Beda. Aku rasa lagu belum keluar saat itu. Itu terinspirasi. Kalo gitu lo percaya ga dengan, gue mau nanya balik nih. Percaya ga dengan lirik lagu yang sangat fucked up. Tapi dalam nama art. Sampai akhirnya dia menginfluence orang untuk melakukan crime. Kalo stans moral lo di situ dimana? Aku ga setuju dengan... Ini bukan argumen yang benar. Untuk kamu seperti, oh, aku melakukan crime ini. Aku melakukan salah satu, karena aku terinspirasi oleh pekerjaan orang lain. Semua orang harus diperhatikan untuk kesalahan dan salah satu. Itu juga, aku pikir ini adalah... Nyambung sih, karena aku ingin bicara tentang kemampuan dan kemampuan. Oke, menarik nih. Dan konsekuensi dari statement atau opini. Oke, ya. Terutama dalam domain art. Ya, domainnya art. Dengan art, aku memahami kemampuan. Kemampuan kemampuan, kemampuan kemampuan. Kemampuan kemampuan itu sangat penting. Suf, pilih, bukan? Tidak, ya. Tidak, ya. Tidak, masalah ada diambil yang saya harus punya. Seorang yang saya tahu, pada saat ini, aku pasti ada penguang. Ya, ya, ya. Right? I pasti ada penguang. Dan dan dengan itu, aku tahu fans kliise. Tapi dengan kuat bagus, adalah ada diambil yang bagus. Ya, ya. Tidak, klise tapi itu benar. Dan jadi itu... Tetapi, berapa banyak dari responsability itu? memindahkan kemampuan saya sebagai seorang artis, kan? Saya tidak tahu, saya ingin tanya Anda di mana Anda berada di situ. Kalau menurut gue, kayaknya memang penting buat si artis, entah dia komedian, entah dia musisi, entah dia apapun, mengatakan bahwa ini adalah art. Dan ini harus ada disclaimer memang di depan. Gue rasa itu. Tapi sebenarnya, saya pikir kamu dan saya akan setuju dengan ini. Saya pikir disclaimer harus di dalam. Ya, ya. Kita harus sudah tahu diri sendiri. Ya, ya. Karena sama dengan apa yang Anda katakan. Anda tahu, jika Anda pergi ke media sosial, Anda membuat keputusan untuk menggunakan Instagram, membuat akun, bukan? Pergi ke internet. Tentu saja Anda minta untuk itu. Tentu saja Anda mengatakan konten yang Anda tidak mengatakan apakah Anda mengatakan atau tidak. Tentu saja. Tentu saja. Contohnya gini, misalnya wrestling-wrestling. Kayak WWF dan lain-lain. Itu kan pernah kena problematik saat ditiru sama anak-anak kecil. Anak-anak kecil dia coba wrestling-wrestling dan akhirnya banyak yang meninggal. Oh, benar? Ini kejadian. Dulu di Indonesia, di luar negeri di Indonesia terjadi. Bila ini? Oh, saya terlalu muda. Oke, oke. Dan bahkan di Amerika sendiri pun, bahkan gini deh. Bahkan kayak ada berita, ini akan terdengar lucu tapi tidak buat keluarganya. Jadi ada orang karena nonton-nonton main Jerry, anak kecil dia loncat dari lantai berapa pakai payung. Oh, iya, iya, iya. Lucu dong? Ya, pokoknya banyak internasional-internasional gitu. Nah, menurut gua kayaknya semua kayak misalnya wrestling, musik atau apa, di cover albumnya atau di sebelum kontennya harus ada disclaimer bahwa ini adalah for entertainment purposes only. atau setidaknya guidance ini parental, apa namanya, 18 tahun ke atas ini diawasi orang tua. Itu menurut gua fungsinya itu. Oh, i, 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 i think i kind of disagree with you here. Hmm. I still stand on the argument. Nah, karena gini, karena buat gua gini, biarlah kita sebagai si pembuat konten, menyelesaikan bagian kita. Yes. Dan saat kita nanti taruh, bagian kita udah selesai. Saat itu menjadi impact buat orang lain Dan orang lain mempermasalahkan Kita tinggal bilang Saya paham saat ini keluar Di sosial media ini jadi milik umum Tapi saat saya mengeluarkan Konten ini, jelas-jelas di depan Saya udah kasih disclaimer Bahwa ini tidak untuk ditiru Ini pekerjaan art only Ini semua mungkin hanya segala macam Sehingga Dari disclaimer itu Sisanya adalah, karena menurut gue gini Itu harus kombinasi Dan harus sinergi dari kedua belah pihak Dari si pembuat konten Dan si penerima konten Saat dia terinspire Jadi di Amerika Serikat itu Ada school shooting yang terinspire Dari lagunya Slipknot Bahkan dari lagunya Marilyn Manson Ada school shooting yang terinspirasi dari lagu Slipknot atau lagi dari lagu Marilyn Manson Menurut gue kan saat itu terjadi Yang bikin Marilyn Manson dan Slipknot itu Jadi tidak bisa dipersalahkan adalah Di kaset dan album mereka kan ada tulisan Parental advisory Parental advisory Sehingga Saat itu bisa menjadi inspirasi Buat anak-anak di bawah umur Yang seharusnya tidak mendengarkan konten mereka Di bawah umur Jadi menurut gue Tetap harus ada disclaimer sih Di awal menurut gue Saya pikir Nuancenya di sini Ini bergantung pada Demografi teman kita Karena Tentu saja Kamu dan saya Kita tidak membuat konten Kateri kepada anak-anak Tentu saja Tidak 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 Dan kita juga harus ingat Saat kita berbicara Tentang kids Itu bukan dari age only Ada orang yang udah tua Tapi mental state-nya Seperti kids Ya itu benar Tapi saya pikir Jadi Kamu bilang Kamu Disclaimer sangat penting Sampai akhirnya Reputasi kita Dan brand kita Itu menjadi disclaimer Buat kita sendiri Contoh Dulu Gue Waktu pertama kali keluar Di konten-konten gue Di Youtube Gue selalu kasih disclaimer Bahwa yang Gampang tersinggung Jangan nonton konten ini Gue bilang seperti itu Konten ini adalah kritik sosial Dari gini-gini Gue selalu di MLE dulu Awal-awal Gue selalu bikin begitu Tapi Apa Saya maksud Saya 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 gak tau Ini adalah Pertanyaan yang bagus Tapi Apa titikmu Apa tulisannya Apa tulisannya Apa tulisannya Apa tulisannya Jadi begitu Tulisannya gak ada Tulisannya seperti biasa Tapi begitu gitu Tapi Apa yang saya mau bilang Ini Kalau Gini Kalau saya menunjukkan video Titik Gangbang Dengan Tidak Nigerian Sokker Tidak Kamu Bisa 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 Tidak Tidak Bisa 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 Tidak Tidak Bisa 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 Gangbang Ini Conten kita Tidak 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 Orang yang nonton juga sudah akan Tidak akan nonton sama keluarganya Tidak akan menonton sama anaknya Go to your room, block your doors, turn on the lights Tapi kan itu proses Sampai gue akhirnya ada disana Harus ditangkep dulu Harus kena kasus dulu Harus viral dulu Berkali-kali, sampai akhirnya gue Untungnya Masih punya kesempatan Masih bisa hidup sampai sekarang Dan akhirnya Privilege buat gue adalah Gue tidak perlu lagi bikin disclaimer Biarlah nama gue menjadi bobot disclaimer itu sendiri Nah, buat teman-teman di luar sana Yang baru mulai Jangan langsung merasa Saya ingin seperti coklat Kan anda melihatnya saya ini udah disini Tapi awal-awalnya gue pakai disclaimer Build dulu reputasi yang ingin anda sama Menurut gue Indagy sekarang bahkan brand pun Sudah mulai tersaring kan People see Indagy They know what to expect Exactly Sampai akhirnya Makin lu kesini Less and less and less and less disclaimer yang akan Ada yang lu bikin Tapi aku jarang disclaimer Iya, iya, iya Karena kan Mungkin aku salahnya situ ya Makanya kurang letop Tapi maksud gue Makin lu kesini kan Lu sudah membangun Certain kind of reputation Sehingga In a way Tanpa lu bikin disclaimer Orang akan tahu Apa yang di ekspet Iya, iya Tapi aku pikir yang kita berbincang di sini Ini adalah Responsibility untuk Kreator dan artis Dan orang yang kreatif Untuk membuat disclaimer Di setiap hal Kalau menurut gue Itu gue pakai disclaimer Cuma gini Kita hidup Kita punya waktu 24 jam Oke Gue pakai disclaimer Karena gue Punya prioritas Capek loh Ngurusin Kasus itu capek Lu paham kan maksud gue Oh, percaya gue Gue tahu Sehingga Gue tuh bikin disclaimer Untuk Untuk Jadi waktu 24 jam gue ini Waktu tidur tidak berkurang Waktu menulis mati hari tidak berkurang Walaupun sebenarnya Idealnya lebih baik Jangan Lebih baik sih Harusnya Orang yang nonton Juga punya Capacity Untuk tahu Bahwa Kalau judul thumbnailnya begini Gitu dong Misalnya contoh Nonton konten kita Kan gak mungkin Tiba-tiba kita Bagi-bagi takjil Kan gak mungkin It's unlikely Unlikely Maksud gue Mungkin bisa Tapi di konten yang memang Konteksnya seperti itu Maksud gue kayak gitu Iya, iya I mean You and me Video of you and me Handing out takjil Lucu banget sih Oh my god Nanti sore langsung Nanti sore Nanti sore Langsung Nanti sore Cari takjil Get in my Alphard YUD drives us around Takjil Kan it out from the fucking window Enggak Mereka kalau misalnya Dapet takjil dari kita Nanya ini halal gak? Malah jadi lebih lama Karena ada guanya Pertanyaan yang aman Pertanyaan yang aman Pertanyaan yang aman Oh oh Rasis lu lagi Hah? Rasis lu Tadi buat Cina Emang kenapa takjil dari orang Cina Gak halal apa Mereka orang ajar Pastinya udah seorang Sampai Seperti takjil dari Orang-orang yang Rakyat-rakyat biasa Mereka seperti Orang-orang yang Sampai Jadi Mereka bisa Glendengar Banyak S antisem Yang Ketujungan dan sentimen dari orang-orang yang sejauh ke royalti, kan? Dan itu maksudnya bagaimana komedi mulai. Dan saya tertanya-tanya, bagaimana kamu berada di komedian? Apakah komedian diperhatikan lebih tinggi? Oke, oke. Oke, ngerti-ngerti. Saya mendapatkan pertanyaan. Nah, so here's the thing. Komedian seperti profesi lainnya juga, Saat orang datang untuk berkomedi, mereka datang dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang mereka berkomedi ingin memberikan edukasi. Ada yang mereka berkomedi ingin memberikan kritik sosial. Ada yang mereka berkomedi ingin memberikan awareness terhadap apa yang mereka penting. Dan ada yang berkomedi karena pengen lucu aja. Yang mana kamu? Pengen lucu aja. Yang kadang-kadang tapi, gue juga bisa kombinasi dari semuanya. Kadang gue merasa harus menggunakan platform gue untuk point out something yang penting. Tapi itu tidak pernah jadi main goal gue. Main goal gue sebagai seorang komedian adalah membuat sebuah kelucuan. Kalau dalam kelucuan tersebut ternyata itu menjadi kritik sosial, ternyata itu menjadi sebuah edukasi, ya itu bagus. Tapi itu bukan main goal gue. Hanya karena sebagian dari komedian menggunakan platformnya untuk mengedukasi, bukan berarti semua komedian harus menggunakan platformnya untuk mengedukasi. Contoh, Trevor Noah salah satu orang yang dia kalau berstand up itu memberikan insight. Ya, ya. Kultural insight. Ya, kultural insight. Atau mungkin dia mengkritik pola pikir yang salah dan lain-lain. Dan gue suka banget sama Trevor Noah. Same here. Tapi di saat yang bersamaan ada juga orang kayak Jimmy Carr. Aku gak kenal dengan, aku kenal Jimmy Carr, tapi... Atau Louis C.K. Tidak. Ya, ada orang-orang kayak Jimmy Carr, Louis C.K. yang bahkan dia bisa nge-jokes tentang pedofilia. Andrew Schultz? Andrew. Andrew, oh my God. Yang maksud gue, apakah ada kata-kata mutiari di stand up Andrew? Tentu jawabannya tidak dong. Andrew kan cuma datang untuk craftnya itu sendiri. Nah, jadi bagaimana buat teman-teman? Begini teman-teman. Kami komedian, namanya aja komedian. Komedian itu memang sejarahnya awalnya itu adalah salah satu tools yang digunakan untuk mengkritik rezim yang ada. Salah satunya memang kita berangkat dari sana. Tapi pada akhirnya itu hanya bagian dari variasi jenis komedi itu sendiri. Ada Anthony Jeselnik yang dia bikin jokes itu ya pure dark aja. Gak ada insight-insightnya. Ada Tom Segura yang dia mungkin bikin jokesnya cuma observasi dia aja. Ada Bilber yang dia bikin jokes itu tentang feminisme dan yang lain-lain. Ada Dave Chappelle, ada juga si Gabriel Iglesias. Gabriel Iglesias yang bahkan jokesnya itu lucu aja dan sangat family friendly. Yap, super. Gabriel Iglesias itu sangat family friendly. Tapi apakah semua orang harus Gabriel Iglesias? Gitu loh maksud gue kan? Tentu tidak. Ya jadi menurut gue anggaplah komedi ini sebagai genre. Ada dangdut, ada pop, ada hardcore, ada metal, ada hip-hop. Disesuaikan aja lo suka jenis komedi yang seperti apa. Iya. Aku setuju bahwa itu bukan semua komedi untuk mendidik. Untuk mendidik. Tapi bagaimana dengan kemampuan untuk tidak menjelaskan stereotip. Misalnya. Untuk mengembangkan ke negatif yang lebih marginalisasi. Nah oke. Ini balik lagi ke perspektif. Ke perspektif. Ya. Misalnya contoh. Kita ambil yang contohnya di luar negeri aja ya. Jangan yang di sini. Oke. Who you got? Misalnya ada orang nge-jokes tentang polisi nembakin orang hitam. Banyak tuh. Ya. Oke. Saat kita tertawa dengan itu. Itu kan meaning tertawanya kan. Apakah kita tertawa karena kita setuju dan kita mengencourage polisi harus menembak orang hitam. Atau kita tertawa bahwa unfortunately itulah kenyataan yang ada di dalam society kita. Kayaknya yang sering terjadi adalah banyak orang gak bisa paham bahwa hanya karena kita tertawa terhadap satu kejadian. Bukan berarti kita agree atau mengencourage kejadian tersebut. Itu benar. Bisa jadi kita tertawa karena sayangnya hal itu masih lumrah di masyarakat kita dan kita tertawa sebagai ironi. Ketidakpahaman orang untuk membedakan hal tersebut adalah ya akhirnya itu yang jadi bikin problematik. Contoh misalnya ada kepaham-paham tertentu yang bilang tidak boleh punch down hanya boleh punch up. Punch down itu kan kaum-kaum termarginalized dan lain-lain. Apakah jokes tentang kaum termarginalized sudah pasti ingin menyerang kaum termarginalized? Siapa tahu itu satir bahwa kita tertawa bukan karena kita setuju kaum marginalized itu harus di punch down. Tapi iya ya memang orang yang seperti ini masih banyak dan sayangnya saya masih bisa menemukan orang-orang seperti ini di next door. Atau my neighbor seperti ini. Jangan-jangan kita tertawa karena si komediannya itu memparodikan majority of people yang memang punya worldview yang seperti itu. Gua rasa sih seperti itu. Jadi ini closing gua di pertanyaan lu gini. Oke. Saat kita datang nonton komedi lebih baik moralitasnya dilepas dulu deh. Karena morality dan komedi itu tidak akan pernah berjalan beriring-iring lagi. Lagian kok nyari moral di komedi juga nggak ada. Dan percayalah saat misalnya ada, yang betul kata lu tadi ada komedian dia bikin joke segrutex apapun. Pas dia turun panggung dia nggak akan melakukan itu dan pasti dia nggak setuju juga dengan itu gitu loh. Ya, tentu saja. Kebanyakan sih seperti itu. Gua nggak tahu apakah memang ada yang beneran ada atau nggak. Tapi kebanyakan, ya mereka paling cuman point out secara satir dan yang lain-lain kalau buat gua sendiri. Indah, gua boleh kencing dulu nggak? Gua dari tadi minum mulu nih, gila banget. Maaf ya Mene. Toiletnya dimana ya? Dan gua ingin kayak... Oh iya iya. Loh nggak apa-apa. Maksudnya biar valid gitu gua kencing. Maksudnya biar valid gitu gua kencing. Maksudnya orang lebih tertarik sama short video atau nggak? Eh sama yang panjang. Maksudnya orang hanya nggak punya waktu untuk 20 menit. Itu satu. Itu satu. Dan yang kedua tuh ternyata tubuh kita itu mendapatkan kenikmatan saat kita dapat di bagian terseru dari kontennya. Jadi konten tuh misalnya 10 menit. Dan jarang sekali ada konten yang 10 menit-10 menitnya seru. Pasti kan ada buildnya, ada agak naiknya, dan ini pik dari kontennya terus langsung ke sini. Nah, entah kenapa generasi yang kesini itu mereka makin tidak mau punya kesabaran, makin cepetnya teknologi apa segala macem, mereka tuh nggak mau nunggu build up-nya. Mereka cuma pengen dapet rush-nya, dan next ke konten lain selanjutnya dapet rush, next. Jadi sebetulnya itu seperti dapet. Iya, iya. Itu dopamin. Tidak, itu dopamin. Iya. Itu dopamin. Dan itu juga diperparah dengan makin cepetnya teknologi kita. Kita loading sekarang cepet banget. Bahkan semua e-commerce apa segala macem bahkan memberikan garansi. Kalau tidak nyampe kurang dari berapa menit, kamu akan dapet ini. Kita tuh dibilang cepet, 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 cepet. Dan akhirnya implikasi realnya adalah banyak yang lupa kalau segala sesuatu itu ada prosesnya. Dan itu, kamu tahu, hal yang bahaya juga tentang video real atau TikTok yang hanya, katakanlah, 1 menit, 2 menit. Setelah 2 menit itu biasanya tidak cukup untuk mencapai konteks yang perlu untuk memahami topik yang spesifik. Sebenarnya, ketika saya membuat TikTok video, biasanya ada masalah sosial, kan? Ya? 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 Sebenarnya untuk mencapai konteks untuk mencapai konteks. Ya? 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 Saya mencapai konteks untuk mencapai konteks. Ya? 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 Ada sosial media sosial media sosial media sosial media lain sebelum golden age of YouTube yang pendek-pendek juga. Vine adalah pendek untuk TikTok, bukan YouTube. Ya, ya. Tapi maksudnya sebelum YouTube. Aku tuh maksudku sebelum golden age of YouTube. Masa Vine sebelum YouTube? Tidak. Sebelum YouTube. Sebenarnya? Ya. Ya, ya. Oh. Oh. Dan apa lagi? Apa yang selain Vine tuh? Berian juga. Snapchat. Apa-apa? Oh, aku terlalu muda buat ini. Snapchat. Ya, ya. Pokoknya yang sebelum YouTube nih, sebelum konten-konten panjang tuh digemari. Itu konten-konten pendek dulu. Oh. Sampai mereka pik. Turun. Muncullah YouTube dengan konten-konten panjang. Saat konten-konten panjang nih udah pik, podcast pada pik, mereka turun. Naiklah nih konten-konten pendek. Nanti bakal gitu-gitu lah. Ya, ya. Nanti berbegitu nanti TikTok nih golden age udah lewat, pasti nanti percaya sama gue. Ya. Dan oh my gosh, gue sebenarnya bisa melihatnya di periferian gue. Seperti golden age TikTok kayak mati. Karena kamu tahu apa yang terjadi di Amerika? Apa? Oh ya, ya, ya. Keputusan. 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 Ya, ya. Tapi menurut gue, sebenarnya mereka mencoba hilirisasi loh itu. Hilirisasi tuh apa sih, Cok? Itu loh. Ya, tapi apa yang itu maksudnya? Jadi intinya gini. Intinya hilirisasi tuh, kalau konteksnya TikTok ya, gue ngomongin TikTok aja. Oke. Amerika tuh merasa TikTok tuh influence-nya udah terlalu besar. Bahkan di Amerika sendiri. Very. Dia merasa bahwa kalau lu influence-nya sudah sebesar ini, lu harus bikin kantor, lu harus punya semuanya tuh di sini melalui kami. Supaya kami juga dapat revenue-nya. Intinya cuma sesimpel itu doang. Ujung-ujungnya balik lagi ke keuntungan sendiri. Ya, memang, memang. Ya. Itu sebenarnya Amerika tuh cuma pengen gitu doang. Oh ya. Dia mengancam kayak. Ya. Tapi kita gak tau lah, kita lihat aja apa yang terjadi. Ya. 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 Ini kan dibagi jadi beberapa part, mungkin panjang banget lu. Ya, mungkin. Ya. Ya. Kita lihat aja lah, nanti terserah lu lah, lu punya konten juga. Ya. 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 Berarti lu belum sebesar. Hmm. Itu benar. Karena ketika lu memikirkan kayak. Ya. Ayolah. Ariana Grande. Seperti sebuah pembuatan rumah. Ya. Dan kemudian ada siapa lagi? siapa lagi sih? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? James Charles. Ya. James Charles. Ya. Dia sebagai apa? James Charles? Oh iya. Dia emang gila banget, men. Ya. Dia itu seksual arasmen. Menur. 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 James Charles dia minor. Dia bukan udah hancur karirnya James Charles. Oh iya. Oh masih? Oh dia menang. Bahkan lebih gila dari Jeffree Star ya sekarang? Oh iya. Oh iya. Saya gak tau. Susah untuk menurunkan apel sama orang. Tapi iya. Tapi iya. Even Jeffree Star. Jeffree Star dia punya. A multitude. Like. The most bad shit. Fucking crazy kontroversi. Dan dia masih baik. Dia kayak. Dia kayak. Ya. Jadi. Jeffree Star tuh gila banget. Yang gue tau. Yang dia buang. Makeupnya si. Bini nya. Justin Bieber. Hailey. Ya. Oh oke. Dia melakukan itu. Ya. Jadi ceritanya tuh. Jadi ceritanya tuh. Adalah. Si Hailey. Lagi ceng-in Selena Gomez. Atau siapa gitu. Ah. Ya. Lagi ceng-in Selena Gomez ya. Oh my God. We're gossiping here. Karena. Karena. Karena alisnya jelek atau apa gitu. Gue gak ngerti lah. Terus. Jadi. Jeffrey Star dikirimin. Makeupnya si. Hailey. Si. Jeffrey Star tuh di timnya Selena. Jadi dia bikin review. Ini ya. Ini makeup lo ya. Dibuang ngetong sampel. No. Actually. Speaking of Selena. No. The perfect example. Selena Gomez. Like. Oh my God. Like. The backlash that she got. Because of the Israel Palestine content. Dia ngapain dia? Um. Everything okay here? Okay. Um. Because she um. Aduh apa sih. What did she. It's more so. It's not what she did. It's what she didn't do. Oh. She didn't post. She didn't post on her Instagram. Oh yeah. Jangan kan dia Trevor Noah juga. I was just going to say. It's so fucking crazy. And I love Trevor Noah. By the way. I. If you ask me like. One of the public figures that I really look up to. Like. In many ways. It's Trevor Noah. I love this man. Right. And I would like. I'm one of those. Because I love him so much. Sometimes I want to comment under his photos. You know. I was like. You know. Maybe he'll see it. Good job Trevor. I'm one of those. Right. And then I'll see like. Under the. Comments of his photos. And it's been going on for such a long time. Like. Every single post he makes. On Instagram. Yeah. It's people commenting. Something about Palestine. And why didn't you speak up on it. Like. Why didn't you post about this one yet. And it's the same thing for a lot of other celebrities as well. And like look. This isn't just exclusive to the Israel-Palestine conflict by the way. It's just like. That's like what's fresh on top of my mind right now. And. Actually like. Let's just be honest here. Selena Gomez. Because. No matter what. You try to do. Like no. You can't. Like there's no canceling her. And if anything. I think she just keeps getting bigger from it. No. Yeah. Because after like. After this whole. Debacle. Like didn't she land like a huge fucking business deal. For Rare Beauty or something. Yeah. And I think. Oh the one of the. Yeah. That's where she got into the. Oh. See that's interesting. That's also interesting. Cancelation by proxy. Yeah. Right. Where it's like. Misalnya nih. You do something wrong. And it's because like. You know. You and I were acquainted. And then suddenly like. Oh but. Indus also acquainted with Chalky. Cancel her. You know what I mean. And like. See. That's where I draw the line. Of like. It's like. Yeah. 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 I see. Ya. Menurutku. Kalau menurutku sih gini. Menurutku. Kalau. Kalau konteksnya konflik ya. Konflik apapun. Nah. Gak spesifik to. Israel Palestine. Whatever. Kalau konteksnya konflik. Gua sih merasa. The whole boycottings ini. Datang dari rasa kefrustrasian. I agree. Dan mereka melakukan itu. Cuma untuk merasa. Mereka do something. Terhadap konflik tersebut. Gitu. By all means. Silahkan lakukan. Ya. Tapi apakah itu akan. Mengubah apa-apa. Mengubah apa-apa. Itu remain to be seen. Dan kita bisa berdebat semalaman solid. Tapi. I get it. Ini bukan. Ini bukan tentang logic. Ya. Ini tentang emotion. Ini tentang feelings. Ini tentang ego as well. Ini tentang ego. Jadi. Ya. Gak apa-apa. Silahkan lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Ya. No. The ego is the part where like. We're really like under looking here. Because like. I think a lot about performative activism. And like. Sometimes I think like. Which one came first. Ya. Performative activism. Or cancel culture. As in to say. Actually hold on. I wrote it down. Is it that. Because there is cancel culture. And people are scared of getting canceled. That they turn to performative activism. Because they don't want to. They don't want to upset people. And they don't want to get canceled. Or is it that people are. Incentivized to be performative. With their activism. Because we've now reached a time in society. Anywhere being woke. Is considered like the cool thing. Yeah. That's like the socially acceptable thing. And so to deviate outside of that echo chamber. Like to deviate outside of the values and the norms within that echo chamber. Even slightly. Yeah. You'll get canceled. Like I sometimes. I don't know. Ya ngerti 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 ngerti. Ya ngerti 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 ngerti. Kalo menurut. Kalo menurut. Kalo menurutku sih gini ya. Ya. Yang jadi masalah terhadap the whole activism things ini adalah. Diya cherry picking. Selective morality. Ya ya. Dalam konteks gini. Ini gua ngomong fakta ya. Ini gua ngomong fakta. Let the children hear it. People die everyday. Okay. People die everyday. Ada yang dari negara mana. Ada yang dari konflik mana. Ada yang dari konflik mana. ada yang dari konflik mana, ada yang dari konflik mana apakah ada prioritas bahwa konflik ini harus diselesaikan secara prioritas, konflik ini harus diselesaikan dulu baru konflik ini diselesaikan ini oke, ada, tapi prioritasnya dari mana dari numbers, oke kalau dari numbers, apakah konflik yang lagi terjadi sekarang, itu memang yang paling banyak death tollnya opportunity tidak ada konflik lain yang nobody talk about Arab Saudi dan Yemen, Congo, Sudan Congo, Sudan gitu apakah kenapa mereka tidak populer menurut gue ya gak tau tapi maksudnya pada akhirnya jadi cherry picking at some point jadi menurut gue gini gue percaya secara ideal lebih baik bumi tidak ada konflik sama sekali dan gue ingin hal itu terjadi pengen banget gue hal itu terjadi tapi apakah hal itu mungkin terjadi gak akan mungkin gak akan mungkin tapi apakah jadi kita tidak melakukan sesuatu gak juga mari kita melakukan sesuatu tapi dengan cara yang tepat dan cara yang realistis aja cara yang tepat dan realistis aduh, contoh nih misalnya ada yang ngeboykot tas-tas branded tertentu demi menghentikan konflik ya lakukan aja gitu tapi kalau memang itu harus diboykot boykot alat perangnya lah boykot pesawat tempurnya lah susah susah karena kita terlalu terkonekted sampai-sampai kita kalau kita mau cari akarnya semuanya terkonekted susah 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 saya melihatnya di film oh di film kan? tapi bukan itu yang sama di AA seperti Tuhan memberi saya kekuatan untuk menghentikan itu namanya serenity pray ya ya tapi untuk menghentikan hal-hal karena ada drak juga gue juga di rayap ada gitu-gitu ya ya jadi kamu tahu ini ya ya tapi itu sesuatu berkaitan intinya dia bilang gini berikanlah saya pemahaman untuk bisa menerima apa yang tidak bisa saya ubah dan mengubah apa yang bisa saya ubah kurang lebih kayak gitu betul dan banyak itu terkoneksi dalam idea Stoicism seperti menghentikan apa yang bisa Anda menghentikan apa yang Anda bisa menghentikan untuk diri sendiri dan tidak mencoba menghentikan dunia di sekitar Anda dan ada teori teori itu seperti sangat viral di TikTok seperti seperti biarkan itu biarkan itu biarkan itu biarkan itu ya saya tidak tahu bagaimana lainnya hanya biarkan itu ya dan kita berharap aja lah semoga dunia bisa seara yang lebih baik betul ada pertanyaan untuk saya? enggak ada enggak ada enggak ada terima kasih sudah diundang disini terima kasih 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 selamat menonton selamat menonton like komen dan subscribe oh my god chip itu terlalu kalian tahu siapa ini satu Indonesia sudah kenal terima kasih selamat menikmati selamat menikmati bye bye oh my god berapa jam itu?